Unrivalet Medicine God Season 110 Bab 1101 mengendalikan kehidupan dan kematian. Apa yang dipikirkan Zhao Lingdong benar? Ye Yuan merencanakan hal itu. Selain Mo'er Tong, yang lain semua telah jatuh ke dunia ilusi. Sama sekali tidak ada cara membebaskan diri dalam waktu singkat. Hanya Mo'er Tong yang saat ini menerima perlakuan khusus Ye Yuan saat ini. Ketika di tingkat ketiga, Ye Yuan adalah mangsa dan tidak punya waktu untuk menanggapi sama sekali. Mampu melepaskan Moonlight Meraj sudah batasnya. Tapi sekarang, Ye Yuan punya waktu yang cukup untuk menghadapinya dengan santai. Formasi Pembantaian 99 Roh Ilusi Surga adalah makanan besar yang dia persiapkan untuk Mo'er Tong. Ketika Mo'er Tong menemukan bahwa yang lain semua pergi, dia menyadari dengan sangat cepat bahwa dia telah jatuh ke dunia ilusi lagi. Dibandingkan dengan Moonlight Meraj, Formasi Pembantaian Surga Roh 99 Ilusi masih jauh lebih buruk dalam hal alam ilusi. Namun, Formasi 99 Ilusionari Spirit Heaven Slaughter bukan hanya sebuah dunia ilusi. Agar Ye Yuan berani meletakkan formasi ini, dia secara alami memiliki langkah membunuh untuk berurusan dengan Mo'er Tong. Jatuh ke dunia ilusi, reaksi pertama Mo'er Tong adalah untuk menyebarkan cermin hancur Spiriton. Tapi tepat pada saat ini, lampu pedang biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kehampaan. Hei, apakah kamu benar-benar mengambil kakekmu untuk dengan mudah diintimidasi? Raja Surgawi domain, aktifkan. Bagaimanapun, Mo'er Tong adalah pembangkit tenaga void mystic. Bagaimana dia bisa takut dengan cahaya pedang belaka? Saat domain Raja Surgawinya dibuka, itu tak tertembus. Meskipun lampu pedang biru jauh lebih tajam dan tajam, siapa yang meminta wilayah kultifasi Mo'er Tong terlalu tinggi? Sama sekali tidak bisa membuka domain Raja Surgawinya. Mo'er Tong sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia melihat situasi dan berkata dengan tawa keras, Haha. Berat, pemahaman konsepmu memang tidak buruk, tetapi berurusan dengan kakek Mo' kedua, masih terlalu lembut. Tunggu saja, kedua kakek akan menghancurkan dunia ilusi ini segera. Lalu aku akan melihat di mana anda akan lari ke. Selesai berbicara, Mo'er Tong benar-benar mengabaikan lampu pedang itu, dan segera mengumpulkan spiralon satring mirror, berencana untuk menyingkirkan rana ilusi. Tetapi tepat pada saat ini, Mo'er Tong merasakan perasaan ekstrim dari bahaya di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di atas kekosongan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya telah terkondensasi sejak tidak tahu kapan. Lampu pedang menggantung tinggi di udara, ini bukan yang paling penting. Yang paling penting, lampu pedang ini terlalu menakutkan. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Ye Yuan bersembunyi di dalam kekosongan, menatap Mo'er Tong dan tersenyum dingin tanpa henti. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda ini akan memungkinkan anda semua untuk meremas saya sesukamu? Dengan pedang pembasmi jahat, peningkatan kekuatan formasi pembantaian surga 99 ilusi roh ilusi tidak hanya sedikit. Bahkan, dia daji yang menyerah di dalam formasi arah ini, apalagi bahkan kamu. Pedang hidup mati yang tidak terbatas, bunuh untukku. Suara dingin Ye Yuan bergema keluar dari dalam kekosongan, mirip dengan dewa yang menghadap semua kehidupan, mengendalikan kehidupan dan kematian dunia fana. Mengikuti perintahnya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya di atas langit ke-9 menyerbu menuju Mo'er Tong, membawa kekuatan langit dan bumi. Melihat adegan ini, ekspresi Mo'er Tong menjadi putih-pucat seperti kertas. Bagaimana dia masih bisa peduli tentang melanggar formasi? Dia menuangkan esensi surgawi dengan terburu-buru ke cermin pecah spiriton tanpa kata lain. Cermin hancur spiriton. Istirahat untukku. Mo'er Tong menangis keras. The Spiriton Suttering Mirror memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya yang sangat cepat dan ganas yang dipancarkan dari permukaan cermin, dan menyambut lampu pedang itu. Itu tampak seperti dua serangan mengerikan yang akan bertabrakan. Heh, kakek kedua Mo'er Tong memiliki artefak surgawi di tanganku. Jadi bagaimana bahkan jika formasi susunan ini lebih kuat? Dia sangat percaya diri dengan kekuatan serangan Spiriton Suttering Mirror. Serangan yang dia lepaskan benar-benar pucat dibandingkan dengan lampu pedang yang mengerikan itu. Tetapi segera, murid-muridnya mengerut. Dua gelombang energi yang menakutkan benar-benar menghilang tepat di depannya seperti ini. Mereka menghilang tanpa jejak. Adegan aneh ini membuat semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Lampu pedang yang menghilang itu benar-benar melewati kekosongan dan muncul di depan matanya sekali lagi. Fierce Heaven Blade Domain, hancurkan aku. Reaksi Mo'er Tong tidak bisa dikatakan tidak cepat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari domain Raja Surgawi dan menyatu bersama dengan lampu pedang yang dikirim oleh Arai Besar, mengeluarkan gelombang energi yang menakutkan. Kecuali, pedang kematian hidup yang tanpa batas yang melewati pedang pembasmi jahat dan 99 pembantaian-pembantaian roh surga 9 ilusi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Fierce Heaven Blade Domain milik Mo'er Tong masih belum bisa menahan dampak dari cahaya pedang ini. Dia segera dipukuli hingga luka parah dan muntah darah. Namun, itu belum berakhir. Serangan Spiriton Satering Mirror yang menghilang muncul di belakangnya dengan aneh pada saat ini. Tidak. Mo'er Tong menjerit dan menangis. Gemuruh. Serangan The Spiriton Satering Mirror mendarat di Mo'er Tong dengan kuat. Mayat Mo'er Tong terkulai lemah. Bang. Cermin hancur Spiriton juga jatuh ke tanah setelah itu. Alis Ye Yuan dirajut, dan dia dengan santai menembakkan sinar cahaya pedang. Tidak keluar dari harapan Ye Yuan, cermin pecah Spiriton lolos melalui kekosongan dengan Wu's. Dia tahu bahwa ada batasan yang sangat kuat pada cermin hancur Spiriton. Tapi dia tidak bisa membiarkan Spiriton Satering Mirror jatuh ke tangan yang lain. Selama pemilik cermin mengambilnya kembali, tujuan Ye Yuan tercapai. Terhadap empat orang dan satu anjing ini, apa yang paling diperhatikan Ye Yuan adalah cermin pecah Spiriton. Artefak surgawi ini terlalu kuat. Tidak hanya bisa berpindah melalui kekosongan, itu bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan ilusi. Dengan itu sekitar, Ye Yuan praktis telanjang bulat. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia dengan susah payah mengatur perangkap pembunuhan ini. Itu untuk membunuh Mo'er Tong dan menakuti cermin hancur Spiriton. Serangan ini barusan sudah menghabiskan semua energi esensi Grand Rai. Formasi pembantaian 99 roh ilusi surga sudah tidak bisa bertahan lama. Membunuh Mo'er Tong, pengeluaran Ye Yuan juga sangat besar. Sosoknya bergoyang dan langsung bergabung ke langit dan bumi. Sekitar 15 menit kemudian, Grand Rai menghilang dengan keras. Mo'er Tong dan yang lainnya hanya merasakan buram di depan mata mereka, dan mereka pecah dari dalam dunia ilusi. Tapi pemandangan di depan mata mereka membuat mata mereka menjadi merah. Di tubuh Mo'er Tong, tidak ada bagian daerah yang tidak terluka, kondisi kematiannya sangat tragis. Nomor 2 Saudara Kedua Mo'er Tong tiba di samping Mo'er Tong dengan cepat dan mengambil mayatnya, seluruh orangnya jatuh ke dalam kegilaan. A. R. H. 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 J. K. I. N. G. Y. U. N., aku akan membunuhmu. Mo'er Tong meraung. Mereka bertiga bersaudara pada awalnya adalah manusia. Selanjutnya, mereka dilahirkan dari ibu yang sama. Tepat sejak lahir, mereka diculik oleh guru surgawi, yang menanamkan segel iblis pada mereka, mengendalikan mereka. Tapi mereka tumbuh bersama. Dalam seribu tahun ini, mereka meningkat dengan sangat cepat di bawah perawatan Sang Winari Sang Guru Suci, mengukir jalan bertahan hidup dari dalam gunung mayat dan lautan darah, dan bahkan menjadi pusat kekuatan void mistik yang kuat. Selama ini, mereka bertiga maju dan mundur bersama, dan mereka tidak pernah gagal sebelumnya. Mereka tidak berpikir bahwa hari ini, seseorang benar-benar mati di tangan Ye Yuan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? J. King Yun, aku ingin kamu mati dalam kematian yang mengerikan. Mo'er Tong mencengkeram pisau pendek artefak surgawi di tangannya lebih erat. Dia pedang untuk membunuh J. King Yun secara pribadi. Zhao Lindong sangat marah dengan sisi samping. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar-benar berani menusukkan tombak ke belakang. Selanjutnya, dia benar-benar berhasil. Mo'er Tong yang memiliki cermin hancur spiriton, bahkan dia juga bukan pasangan yang cocok. Ye Yuan benar-benar membunuhnya. Bocah ini berani, teliti, ganas, dengan banyak kartu truf. Dia benar-benar sangat merepotkan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa perangkap umpan membunuh awalnya 100% benar-benar dimainkan menjadi seperti ini saat ini. Dia masih belum pergi jauh. Aku akan pergi dan mengejar sekarang. Kalian terus, benar-benar tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Zhao Lindong melemparkan kalimat ini dan menghilang kekejauhan bersama dengan Hou Ling Sky Divine Hound. Bab 1102. Holski, kejar. Zhao Lindong berteriak dingin. Sepasang sayap tumbuh dari kedua sisi Hou Ling Sky Divine Hound. Suara mendesing. Holski berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan sebenarnya secara langsung mengguncang Zhao Lindong. Ye Yuan hanya pergi selama 15 menit pertama. Ini sedikit waktu tidak cukup untuk mengguncang Zhao Lindong, pembangkit tenaga listrik Mystic Void ini, mati. Persepsi Zhao Lindong mengunci Ye Yuan dari jauh, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kecepatan Holski saat ini mungkin tidak jauh lebih lambat dibandingkan dengan bergabung ke surga dan bumi juga. Jarak antara dia dan Ye Yuan saat ini juga menyusut dengan kecepatan luar biasa. Langkah kaki Zhao Lindong tidak melambat, tetapi dia berkata dengan penuh kebencian, berapa banyak kartu truf yang masih dimiliki bocah ini. Arai besar tadi sebenarnya mampu membunuh Ertong. Hanya apa yang terjadi di dunia? Zhao Lindong tidak bisa mencari tahu setelah memeras otaknya. Mo Ertong jelas memiliki cermin hancur spiriton di tangannya. Tapi mengapa dia tidak merusak formasi? Bahkan jika dia tidak melanggar formasi, serangan apa yang bisa membunuh Mo Ertong yang memiliki artefak surgawi? Zhao Lindong merasa itu sangat aneh. Tiga tokoh, saling mengejar di ruang tingkat keempat, berlari jutaan mil segera. Kecepatan Holski dan Ye Yuan menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Dia hampir bisa melihat tampilan belakang Ye Yuan. Mata Holski tiba-tiba menjadi fokus, sosoknya lenyap seketika. Pada saat ini, kecepatannya melonjak beberapa kali dan tiba di belakang Ye Yuan dalam sekejap mata. Wosh! Di udara, seberkas cahaya dingin melintas. Taring dan cakar yang tajam menembus dada. Namun, Holski tidak merasakan kenikmatan menembus daging dan darah. Dengan gemuruh, Ye Yuan berubah menjadi masa api kuning pucat, dan menghilang menjadi tidak ada. Semua bulu di tubuh Holski berdiri. Rasa bahaya menyerang hatinya. Dalam kehampaan, cahaya pedang yang sangat cepat dan sengit menembus, dan langsung menebas kepala anjing Holski. Tebasan ini terlalu dekat, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Hati-hati, Holski. Ketika Zhao Lingdong yang baru saja bergegas melihat adegan ini, matanya berubah merah. Tepat pada saat kritis, Holski mendesak kecepatannya ke batas dan langsung menghilang dari tempat dia berdiri. Namun, itu masih setengah mengalahkan terlalu lambat. Cahaya biru memangkas tepat ke sayap yang Holski tumbuh, dengan paksa memotong sayap di sisi kanannya. Aduh! Holski mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tiba di samping Zhao Lingdong dengan cepat. Sosok perlahan berjalan keluar dari dalam kekosongan dan berkata sambil mendesah, Sayang sekali. Hanya sedikit lagi, dan aku bisa memenggal kepala anjing ini. Siapa sosok ini, jika bukan Ye Yuan? Hanya saja Ye Yuan pada saat ini sudah berubah menjadi jubah biru panjang dan tidak lagi mengenakan pakaian putih sebelumnya. Aduh! 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 Holski mengeluarkan serangkaian tangisan tragis. Itu juga tidak diketahui apakah dia meratap, atau mengelut tentang perilaku Ye Yuan yang tak tahu malu. Mungkin, hanya Zhao Lingdong yang bisa mengerti. Sayap Holski itu sudah benar-benar dipotong oleh Ye Yuan, darah mengalir turun tanpa henti. Meskipun pedang ini tidak mengklaim kehidupan Holski, itu membuatnya menderita kehilangan vitalitas yang besar juga. Zhao Lingdong menatap lekat-lekat ke Ye Yuan. Jika penampilan bisa membunuh, Ye Yuan pasti sudah mati. Dewa tahu berapa kali sekarang. Perasaan antara dia dan Holski telah lama melewati batas tuan dan pelayan. Mereka seperti saudara. Holski menderita kerugian besar, bagaimana mungkin dia tidak marah. Baru sekarang dia mengerti bahwa ini benar-benar sebuah strategi yang saling terkait. Ye Yuan membuat tubuh avatar itu mengenakan jubah panjang berwarna putih dan berpura-pura melarikan diri, sementara dia menyembunyikan dirinya di dalam kekosongan di sini, menunggu kesempatan untuk menyelinap menyerang. Sebenarnya, kecepatan terbang Ye Yuan jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Berpisah dari susunan besar, Ye Yuan melepaskan penggabungan ke langit dan bumi ke batas, dan melemparkan tubuh avatar di jalan, berpura-pura penampilan energi esensi menjadi kelelahan dan melarikan diri. Ketika Ye Yuan terpisah dari arai besar, dia sudah lama menghitung waktu. Saat itu ketika arai besar berantakan, Ye Yuan segera melarikan diri ke dalam kekosongan. Saat Zhao Lindong dan Hou Ling Sky Divine Hound keluar, mereka menemukan tubuh avatar Ye Yuan segera, dan berpikir bahwa itu adalah Ye Yuan. Tapi kesan pertama ini mematikan. Persepsi mereka mengunci tubuh avatar dengan kuat dan benar-benar tidak akan berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tersembunyi di dalam kekosongan. Terutama Holski, dia tidak mengandalkan hanya persepsi untuk mengunci Ye Yuan. Dia bahkan mengandalkan bau. Tubuh avatar ini mengenakan pakaian Ye Yuan, bukankah itu bau Ye Yuan? Ketika dia meletus dengan kekuatan penuh dan ingin membunuh Ye Yuan, langkah itu sudah dilaksanakan, dan dia benar-benar tidak dapat melakukan reaksi kedua. Semuanya butuh waktu untuk mengatakannya, tetapi sebenarnya itu hanya sepersekian detik agar percikan terbang dari sepotong batu. Adegan ini terlalu tak terduga, mengakibatkan Zhao Lindong dan Holski sama-sama sudah menderita kerugian besar tanpa bereaksi. Kecuali, Ye Yuan masih belum terlalu puas dengan prestasi pertempuran ini. Pedang ini, dia telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dan sepenuhnya berpikir bahwa dia akan dapat memenggal kepala anjing Holski. Tidak menyangka bahwa itu masih dihindari olehnya. Jikinyun, kamu mencari mati di sini. Zhao Lindong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, Sudah tidak pasti berapa tahun sejak dia sangat marah sebelumnya. Dia lebih suka dia terluka daripada mau melihat Holski terluka. Tetapi menghadapi murka Zhao Lindong, Ye Yuan berkata dengan sangat tenang, kamu mengatakannya seperti kamu membiarkan aku pergi. Karena kalian datang untuk membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh. Bahkan tidak memiliki sedikitpun ini kesadaran, kamu tidak bisa membunuhku. Zhao Lindong berkata dengan marah, Begitukah? Lalu aku akan melihat berapa banyak trik yang kamu miliki. Hari ini, aku harus memotongmu menjadi 10 ribu keping. Mengaum. Zhao Lindong meraum marah. Bulu mengerikan tiba-tiba tumbuh di wajah dan tangannya. Giginya tumbuh tajam, tarinya menonjol, kukunya juga tumbuh cakar yang tajam. Tubuhnya ada di udara, tampak seperti anjing besar. Yo, sebenarnya menjadi seekor anjing. Ternyata ini adalah keadaanmu yang paling kuat. Benar-benar layak mendapat gelar Spirit Hound Divine King. Anjing besar plus anjing kecil, benar-benar kombinasi yang tak terkalahkan. Ye Yuan berkata dengan ekspresi geli. Zhao Lindong memiliki penampilan seekor anjing, tetapi ia berbicara dalam bahasa manusia. Saya harap anda masih bisa tertawa sebentar. Swoosh. Sosok Zhao Lindong tiba-tiba menghilang. Ye Yuan hanya merasakan dingin di lehernya. Cakar anjing sudah menjulur ke lehernya. Keterampilan ini dipotong dari kain yang sama dengan Holski. Namun, Heaven Man Unity Heart Realm milik Ye Yuan sepenuhnya dibebaskan, dan ia telah lama mengambil setiap gerakan dan tindakan Zhao Lindong dalam pandangannya. Dia tidak panik sedikit pun. Pedang pembasmi jahat meninggalkan sarungnya langsung, dan menikam ke arah tenggorokan Zhao Lindong dari sudut yang sangat aneh. Pedang pembasmi jahat mencapai pertama meskipun membuat langkah kemudian, dan itu sebenarnya sedikit lebih cepat dari Zhao Lindong. Wajah Zhao Lindong jatuh, tidak mengharapkan Ye Yuan untuk benar-benar menggunakan gaya bertarung yang saling menghancurkan. Cakarnya mengayun ke bawah, Ye Yuan pasti akan kehilangan nyawanya, tapi dia benar-benar tidak bisa bertahan hidup juga. Bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Zhao Lindong akhirnya masih menyerah. Pada detik terakhir, tubuhnya sedikit bersandar, dengan sempit menghindari tusukan Ye Yuan. Dan hanya melewatkan bagian kecil itu, cakarnya tidak bisa menembus tenggorokan Ye Yuan lagi. Setetes darah segar tersisa di daerah leher Ye Yuan. Tenggorokannya masih memiliki sayatan kecil yang terbuka pada akhirnya. Hanya saja Zhao Lindong tahu bahwa langkah ini, dia masih kalah. Bahkan tidak sanggup berpisah dengan hidupmu, kamu masih berani mengatakan betapa kamu mencintai anjingmu. Ye Yuan benar-benar tidak menyadari rasa sakit di lehernya dan berkata dengan mengejek. Bab 1103. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Baru saja, mengirim dirimu ke depan, dan aku akan mati. Kesempatan yang bagus, kamu benar-benar membiarkannya berlalu. Benar-benar merasa tidak layak untuk anjing milikmu itu. Ye Yuan terlihat sakit hati, menusuk Zhao Lindong. Awo, awo. The Holy Sky Divine Hound mengeluarkan dua lolongan saat itu, tampaknya menyemangati Zhao Lindong. Ekspresi Zhao Lindong berubah dingin, dan dia berkata, Brat, jangan menipu aku. Perasaan antara Holsky dan aku, kamu tidak akan pernah mengerti. Membunuhmu? Mungkin ada banyak cara. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Kalian bahkan mengeluarkan lukisan gunung dan sungai. Bukankah itu gagal membunuhku juga? Apakah menurutmu mandat putra surga semudah itu untuk dibunuh? Tidak bisakah aku tahu jika aku mencoba? Domain absolute win absolute. Saat domain Raja Surgawi Zhao Lindong dibuka, dalam radius 1.500 kaki, itu berubah menjadi lautan angin. Angin yang deras dan deras itu mirip bila-bila kecil, yang memotong segala sesuatu di ruang angkasa. Bertukar pukulan sebelumnya, dia menemukan bahwa reaksi Ye Yuan serius terlalu cepat. Keuntungannya dalam kecepatan tidak bisa dilepaskan sama sekali. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk langsung menggunakan ranah kultivasi untuk mengalahkan Ye Yuan. Selama dia menyeret sampai datong dan santong datang, dengan kekuatan gabungan dari semua orang, bisakah Jikinyun masih membalikkan langit? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum ringan, lalu tuan muda ini akan melihat seberapa besar kemampuan Anda, orang anjing ini, miliki. Ye Yuan mengeluarkan pedang pembasmi jahat dan merilis domain Raja Surgawi sepenuhnya. Dia benar-benar akan berbenturan dengan Zhao Lindong langsung. Melihat adegan ini, Zhao Lindong tidak bisa tidak diam-diam senang di hatinya. Setelah menembus ke tingkat keempat dao mendalam, domain Raja Surgawi Ye Yuan sudah mencapai 150 kaki. Melalui dorongan Evil Extermination Sword, domain Raja Surgawinya mencapai 900 kaki sekaligus dan sudah sangat dekat dengan 1000 kaki. Tapi hanya perbedaan kecil ini, kesenjangan antara dia dan Zhao Lindong tidak hanya sedikit. Jika menyerang dengan domain Raja Surgawi, Ye Yuan pasti akan menderita kerugian. Haha, hanya kalian yang ingin mengukur kekuatanku juga. Jadi bagaimana bahkan jika kamu memiliki artefak Surgawi? Zhao Lindong tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba mendesak Futecewin Absolute Domainnya, menabrak Ye Yuan. Ye Yuan perlahan menutup matanya. Niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Pedang hidup mati tanpa batas. Ye Yuan menggunakan esensi Surgawi tanpa sedikitpun pelit, membuat kekuatan pedang hidup mati tanpa batas naik ke tingkat lain. Gemuruh. Dua serangan mengerikan bertabrakan di udara. Ye Yuan masih secara signifikan lebih buruk pada akhirnya dan langsung setegup darah besar dikeluarkan oleh energi keras. Bodoh nekat buta, en, ingin lari, bagaimana bisa semudah itu? Meminjam kekuatan mundur yang luar biasa ini, sosok Ye Yuan melesat ke kedalaman seperti kilat, langsung menyatu ke langit dan bumi. Ekspresi Zhao Lindong berubah dingin, dan dia mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Ye Yuan tidak pernah berpikir tentang bentrok langsung dengan Zhao Lindong sebelumnya. Zhao Lindong, pembangkit tenaga listrik semacam ini, masih bukan apa yang bisa Ye Ye hadapi dengan paksa. Selain itu, Ye Yuan bisa merasakan bahwa Mo Datong dan Mo Santong sudah mengejar di jalan. Jika dia bertahan, hanya ada jalan yang menyebabkan kematian. Bahkan jika Ye Yuan lebih menantang dari surga, juga tidak mungkin untuk menahan pengepungan empat kekuatan besar Void Mistik. Masih ada artefak surgawi di tangan dua orang lainnya. Sejak awal serangan ini, dia memiliki pikiran untuk melarikan diri. Ye Yuan mengabaikan luka di tubuhnya dan mendesak teknik gerakannya sampai batas. Pada saat yang sama, ia menelan pil obat penyembuhan dan energi esensi memulihkan pil obat, untuk memastikan daya tahannya tetap terjaga. Zhao Lindong merasa kecewa bahwa meskipun dia sedikit lebih cepat daripada Ye Yuan, itu sangat terbatas. Holski memiliki sayap yang dipotong oleh Ye Yuan, mengabaikan kehilangan besar dalam vitalitas, kecepatannya juga turun drastis. Tanpa Holski, dia tidak punya cara untuk mengejar Ye Yuan dalam waktu singkat sama sekali. Gigi Zhao Lindong mengertak sampai pecah. Baru sekarang dia menemukan bahwa sejak Ye Yuan menemukan penyergapan mereka, tindakan pada setiap langkah semuanya berjalan melalui perencanaan yang cermat. Dari casting Moonlight Meraj dan melarikan diri, hingga menggunakan formasi 99 ilusionari Spirit Heaven Slaughter untuk membunuh Mo Ertong, kemudian bersembunyi di dalam kekosongan untuk menyelinap menyerang Holski. Serangkaian tindakan ini sebenarnya hanya demi satu tujuan, yaitu melarikan diri. Hilangkan semua faktor yang memengaruhi pelariannya. Ini berlangsung selama sembilan hari sembilan malam. Akhirnya, susunan transmisi yang mengarah ke tingkat kelima muncul di depan Ye Yuan. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. Mendesak teknik gerakannya kebatas, dia terjun terlebih dahulu ke arah air transmisi. Pada saat ini, Zhao Lingdong juga bergegas. Setelah melihat Ye Yuan memasuki tingkat kelima, ekspresi perjuangan muncul di wajah Zhao Lingdong. Tingkat kelima juga agak berbahaya baginya. Setelah memprovokasi keberadaan kuat di dalam, bahkan jika itu adalah dia, dia pasti sudah mati juga. Sialan, bocah ini punya banyak persediaan pil obat TR9. Dia sama sekali tidak takut menyeretnya keluar bersama kita. Zhao Lingdong menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Ye Yuan meminjam kekuatan mundur itu dan langsung menarik jauh terpisah dari Zhao Lingdong. Menggabungkan langit dan bumi lagi, dia mengguncang Zhao Lingdong sekaligus. Dengan itu, ia menjadi lebih lambat. Bagaimana dia masih bisa mengejar Ye Yuan? Kecepatan penggabungan ke surga dan bumi sangat cepat. Kecepatan biasa tidak bisa mengejar sama sekali. Ingin mengetuk Ye Yuan dari keadaan bergabung ke langit dan bumi, itu perlu dilakukan dalam radius tertentu juga. Mereka dipisahkan begitu jauh tiba-tiba, itu benar-benar di luar kemampuan Zhao Lingdong. Namun, tidak ada banyak waktu baginya untuk menyesalinya saat ini. Teruslah menunda, dan Ye Yuan akan kehabisan dewa yang tahu seberapa jauh. Zhao Lingdong menggertakan giginya, membawa Holski, dan menggali terowongan transmisi. Tak lama, Mo Datong dan Mo Santong juga tiba. Sepertinya mereka sudah memasuki tingkat kelima. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Kata Mo Santong dengan suara serius. Mo Datong mendengus dingin dan berkata, permusuhan Old Second, kita harus membalas dendam. Jadi bagaimana jika ini adalah tingkat kelima? Jangan lupa, kita memiliki artefak surgawi di tangan kita. Binatang buas terpencil biasa bukan lawan kita sama sekali. Lupakan tentang tingkat kelima, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, kita harus pergi juga. Baik, pergi. Kedua orang itu tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya juga. Setelah memasuki tingkat kelima, Ye Yuan dengan santai mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol kecil itu ada kupu-kupu biru. Dengan santai membuka botol kecil itu, kupu-kupu biru langsung terbang keluar dan menghilang dengan cepat, sangat cepat. Melihat kupu-kupu biru menghilang, sedikit senyum muncul di wajah Ye Yuan. Kupu-kupu biru ini disebut Blue Flash Butterfly. Ia paling suka beristirahat di Flamesoul Fast Universe Lotus. Kupu-kupu biru ini sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama oleh Ye Yuan dengan sarana khusus. Jika ada Flamesoul Fast Universe Lotus S di dekatnya, itu akan membawa Ye Yuan untuk menemukannya. The Flamesoul Fast Universe Lotus adalah obat inti dari Dao Devying Pill. Terlepas dari taman obat kuno, tempat-tempat yang Ye Yuan tahu, hanya Blue Drain Wilderness yang memilikinya. Ye Yuan sudah lama menduga bahwa Flamesoul Fast Universe Lotus berada di tingkat kelima ini. Melihat itu sekarang, memang begitu. Berjalan tidak jauh dari sana, ada serangkaian undulasi dari susunan transmisi di kejauhan. Sosok Zhao Lingdong akhirnya muncul di tingkat kelima. Tapi ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia mencibir dingin tanpa akhir. Memang masih turun. Nanti, Tuan Muda ini akan menyiapkan pesta untuk kalian semua. Kalian menikmatinya dengan baik. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya segera menghilang, menyatu ke langit dan bumi. Bab 1104. Zhao Lingdong saat ini sedang dalam pengejaran. Tiba-tiba, alisnya berkerut, dan dia berhenti. And, tidak bergerak lagi. Aduh, aduh Holski di samping juga melolong dua kali. Zhao Lingdong menganggupkan kepalanya dan berkata, bocah ini licik seperti rubah. Lebih baik jangan maju terburu-buru. Tunggu Modatong dan Mosantong tiba, lalu kita dorong bersama. Kita hanya perlu mengunci padanya dan tidak membiarkannya melarikan diri itu akan berhasil. Zhao Lingdong saat ini juga agak gelisah dengan ketakutan imajiner. Dimarahi oleh Ye Yuan berkali-kali, pihak mereka bisa dikatakan menderita kerugian besar. Zhao Lingdong masih merasa bahwa menunggu iblis Rij Trif Reaks tiba dan mendorong bersama lebih aman. Tak lama, Mo Datong dan Mo Ertong akhirnya menyusul. Mo Datong tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Zhao Long berdiri diam dan tidak maju. Dia berkata, mengapa kamu tidak mengejar lagi? Zhao Lingdong meliriknya dan berkata, dia berhenti. Pang ini penuh trik licik. Lebih aman bagi kita untuk maju bersama. Kematian Mo Ertong membuat seluruh orang Mo Datong menjadi lebih dingin dan suram. Dia menembak Zhao Lingdong sekilas dengan dingin dan berkata, jika kamu takut, maka kamu takut. Membuatnya terdengar lebih bagus daripada itu. Zhao Lingdong tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, Mo Datong, perhatikan kata-katamu. Saat ini, bukan hanya Mo Ertong yang meninggal, bahkan Holski memiliki sayap yang dipotong oleh bocah itu juga. Kita sudah sangat menderita kerugian. Bukankah kita seharusnya sedikit lebih berhati-hati sekarang? Mo Datong mendengus dingin dan berkata, hanya seekor anjing, dan kau membandingkannya dengan Ertong. Apalagi, dia hanya punya sayap yang dipotong. Kalau bukan karena kau dipenuhi dengan keraguan, kita sudah lama membunuhnya. Zhao Lingdong tidak berpikir bahwa Mo Datong tiba-tiba menjadi begitu tahan terhadap alasan dan marah dengan beberapa kata-katanya sampai asap mengepul dari tujuh lubang. Mo Datong, jangan lupa kata-kata Tuan Surgawi. Apapun yang kamu tidak puas, tunggu sampai setelah kita membunuh Jikinyun, lalu katakan. Lanjutkan dengan perselisihan internal, maka orang yang akan senang dengan dirinya sendiri akan jadilah bocah itu. Zhao Lingdong tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertengkar. Dia hanya bisa dengan paksa mengendalikan emosinya. Mendengar kata-kata Zhao Lingdong, Mo Datong juga mendengus dingin dan berkata, di mana bocah itu? Ayo pergi dan bunuh dia bersama-sama. Aku ingin bocah ini mati dengan kematian yang mengerikan. Di sana, di dalam lembah di sana, Zhao Lingdong menyenggol dengan mulutnya dan berkata, di depan adalah hamparan lembah gunung yang luas. Melihat dari sini, semuanya diselimuti oleh kabut, dan benar-benar tidak dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Itu juga tidak mengherankan bahwa Zhao Lingdong berhati-hati. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani masuk dengan terburu-buru. Hanya saja Mo Datong sudah kehilangan kepalanya karena marah dan benar-benar tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zhao Lingdong. Dia hanya menyalahkannya karena tidak mengikat Ye Yuan. Mo Datong meliriknya sambil lalu dan berkata dengan mendengus dingin, awan kabut membuatmu takut sampai seperti ini. Santong, ayo pergi. Selesai berbicara, kedua orang itu melompat dan masuk ke dalam lembah. Alis Zhao Lingdong berkerut, dan dia agak tidak senang di hatinya. Tapi tak berdaya, dia masih mengikuti. Keempat orang itu berani, berasal dari keterampilan yang luar biasa. Mereka membubarkan kabut dan langsung memasuki lembah. Tapi Alis Zhao Lingdong bersatu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kalian mendeteksinya? Ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalam lembah ini. Bocah itu pasti tidak memiliki niat baik untuk memikat kita di sini. Mo Datong berkata benar-benar tidak peduli, takut padanya untuk apa. Dengan gunung dan lukisan negara sungai yang dianugerahkan oleh Dewa Surgawi Guru, bisakah orang-orang itu tetap membalikkan langit? Jika mereka masuk akal, lebih baik tahu tempat mereka. Jika tidak masuk akal, bunuh mereka bersama. Zhao Lingdong merasa bahwa orang ini sudah tidak bisa dibenarkan. Pada saat ini, dia berharap bisa membantai dua orang ini, dan mengambil paksa artefak Surgawi. Tentu saja, itu juga hanya memikirkannya. Jika dia benar-benar bergerak, pasti dia yang akan mendapatkan yang terburuk dari itu. Tak lama, Zhao Lingdong tiba-tiba berkata, kami sudah sangat dekat. Sepertinya sudah di depan. Satu kalimat, dan itu membangkitkan semangat Mo Datong dan Mo Santong. Kedua orang mengeluarkan artefak Surgawi mereka dan mengumpulkan kekuatan, menunggu pembebasan. Selama mereka melihat Ye Yuan, mereka akan memusnahkannya dengan kekuatan petir. Benar saja, mereka melihat Ye Yuan tidak lama setelah berjalan. Ye Yuan juga melihat mereka dan berkata sambil tersenyum, sudah menunggu Anda semua lama. Mengapa Anda hanya datang sekarang? Saat Mo Datong melihat Ye Yuan, rambutnya berdiri di ujungnya. Nak, kamu benar-benar berani membunuh Er Tong. Hari ini, aku akan meretakan tubuhmu menjadi seribu keping untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan bagi roh Er Tong di surga. Mo Datong meraung. Ye Yuan berkata dengan senyum ringan, masih kalimat yang sama, karena kalian datang untuk membunuhku, kamu harus siap untuk dibunuh. Mo Datong sangat marah dan berkata, bagus, sangat bagus, karena itu masalahnya, Anda bisa pergi dan mati. Mo Datong baru saja akan bergerak tetapi ditahan oleh Zhao Lingdong. Jangan pergi, bagaimana bocah ini bisa membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Dia pasti membuat semacam jebakan untuk membiarkan kita melompat ke dalamnya. Jangan jatuh lagi untuk itu. Zhao Lingdong berkata dengan teriakan dingin. Saat Ye Yuan mendengar, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata dengan tawa nyaring, Zhao Lingdong, semua orang mengatakan bahwa Mpedu Anjing berani sampai ekstrim. Mengapa Mpedu Anjing Anda bahkan lebih kecil dari Mpedu Tikus? Empat hebat void mystic powerhouses, dua artefak surgawi, Anda bahkan tidak berani menyerang. Mendengar kata-kata itu, Zhao Lingdong tidak marah, tapi jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Ye Yuan jelas memicu Mo Datong. Dia bahkan lebih yakin dalam hatinya bahwa Ye Yuan pasti memiliki tipu muslihat menunggu mereka. Namun, sedang digoda oleh Ye Yuan seperti ini, bagaimana mungkin Mo Datong masih menanggungnya. Dia memelototi Zhao Lingdong dengan marah dan berkata, tersesat. Tunggu sampai ayahmu membunuh Pang ini, maka aku pasti akan pergi ke Tuan Surgawi Guru untuk mengajukan keluhan. Selesai berbicara, lukisan di tangannya itu tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Lukisan gunung dan sungai negara sudah digunakan olehnya. Lukisan gunung dan sungai adalah artefak surgawi yang sangat kuat. Bahkan jika tidak menarik pihak lain ke dalam, kekuatannya juga luar biasa. Mo Datong tahu bahwa Ye Yuan juga memiliki artefak surgawi yang dimiliki, jadi dia tidak punya cara untuk menariknya sama sekali. Oleh karena itu, ia langsung mengaktifkan mountain dan river state painting, ingin membunuh Ye Yuan. Oulter, serang. Mo Datong berteriak. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apa-apa, pedang pendek Mo Datong sudah ada di tangannya. Wilayah kekuasaan surgawinya terbuka sepenuhnya. Kekuatan cop ini bisa menghancurkan gunung dan sungai. Dua gelombang artefak surgawi yang menakutkan mungkin langsung menyebar ke seluruh lembah. Mengaung. Di dalam lembah, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar. Lebih dari selusin siluet hitam berlari kencang dari segala arah. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Lindong berubah drastis, dan dia berkata, Sialan. Kalian berdua idiot. Sekarang, kamu mengejutkan binatang buas di dalam lembah. Aku mengerti bagaimana kalian memurusnya. Siapa yang peduli? Bunuh aku. Sambil berbicara, lukisan gunung dan sungai negara dan pisau pendek merilis dua lampu yang menyilaukan, membelah lurus untuk Yeyuan. Namun, Yeyuan berdiri di sana dengan kuat dan tidak bergerak, seolah-olah kedua serangan itu tidak menyerangnya. Tiba-tiba, lebih dari selusin serangan mengerikan berkumpul dari segala arah, dan langsung mencegat serangan bersama dua artefak surgawi yang hebat. Selusin serangan ini, masing-masing memiliki kekuatan setara dengan pusat kekuatan void mystic. Seluruh proses dari awal hingga akhir sangat menakutkan. Meskipun dua artefak surgawi besar menakutkan, mereka tidak cocok untuk jumlah binatang buas yang sepi juga. Gemuruh. Gelombang energi besar meledak di udara, dan segera mengirim semua orang terbang, termasuk Mo Datong dan yang lainnya. Tidak mungkin. Mengapa binatang buas yang sunyi ini membantu pang ini? Ini tidak mungkin. Mo Datong meraung. Kamu idiot. Dengan ini, aku mengerti bagaimana kamu membersihkan kekacauan. Zhao Lingdong menggeram. Bab 1105. Selusin lebih dari binatang sepi tampaknya sudah gila, langsung mengabaikan Ye Yuan dan menyerbu ke arah Mo Datong dan yang lainnya. Bukan hanya ini, dalam waktu singkat ini, beberapa siluet hitam berlari keluar lagi. Melihat adegan ini, bahkan jika dia memiliki artefak surgawi yang dimiliki, Mo Datong merasakan kulit kepalanya juga tergelitik. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zhao Lingdong benar. Ini jelas jebakan. Cepat lari, Zhao Lingdong berteriak keras dan berlari keluar lembah seperti orang gila. Bagaimana mungkin Mo Datong masih berani tinggal di sana? Bahkan jika dia memiliki artefak surgawi, menghadapi hampir 20 keberadaan sekuat dia, dia juga tidak bisa mendapatkan keuntungan. Namun, Mo Datong mereka semua dikelilingi. Swoosh! 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 Beberapa binatang buas diblokir tepat di depan mereka. Binatang buas terpencil lainnya juga tertangkap, dan segera menutupnya dengan erat. Kamu dua idiot, sudah mengatakan bahwa ada jebakan, tetapi kamu hanya menolak untuk mendengarkan. Zhao Lingdong menginjak kakinya dengan marah. Mo Datong menyesal dalam hatinya, tetapi mulutnya tidak mau mengakui kekalahan ketika dia berkata dengan mendengus dingin, siapa yang bisa mengira bahwa binatang buas seluruh gunung ini sebenarnya semua tampak seperti mereka ingin melindungi bocah itu. Zhao Lingdong mendengus dingin dan berkata, omong kosong. Keluarkan semua kemampuanmu dan ukir celah. Pastikan untuk tidak berlama-lama dalam pertempuran. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Binatang buas yang sunyi ini, kekuatan masing-masing dari mereka tidak kalah dengan Zhao Lingdong dan yang lainnya. Jika bukan karena memiliki artefak surgawi di tangan mereka, mereka semua harus mati di sini. Mo Datong melihat bahwa binatang buas yang sunyi banyak. Memutuskan hatinya, dia akan membuka gunung dan reverse state painting, ingin mengambil binatang buas ini. Saat Zhao Lingdong melihat, ekspresinya tidak dapat membantu berubah sangat ketika dia buru-buru menghentikannya dan berkata, apakah kamu gila? Dengan kekuatanmu, bisakah kamu menekan 20 makhluk buas ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu tidak terkalahkan oleh orang-orang yang ketakutan dengan memegangnya dengan keras? Artefak surgawi, jika mereka gila di dalam, gangguan akan mengejutkanmu sampai mati. Memiliki semburan pelecehan dilemparkan oleh Zhao Lingdong, Mo Datong tidak berani menegur. Memang benar bahwa lukisan negara bagian gunung dan sungai itu kuat, tetapi itu tidak benar-benar tidak terkalahkan. Jika itu adalah pembangkit tenaga dewa alam yang menggunakannya, bahkan jika 10 ribu binatang buas dibawa masuk, mereka akan benar-benar mati juga. Tapi dia hanyalah kekuatan besar Void Mystic. Selanjutnya, binatang buas yang dibawa masuk kira-kira memiliki kekuatan yang sama dengannya. Lebih dari 20 sekaligus, sekali mereka menjadi gila di dalam, dengan kekuatan Mo Datong, dia tidak bisa menekannya sama sekali. Lalu, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mo Datong tidak lagi marah saat ini. Apa yang harus dilakukan? Hancurkan pengepungan. Kalian berdua bergabung dan membuka jalan di depan. Kami akan kembali ke tingkat keempat. Kata Zhao Lingdong. Kembali ke tingkat keempat. Mo Datong tertegun. Wajah Zhao Lingdong menjadi hitam, dan dia memarahi tepat di wajah Mo Datong, apalagi yang kamu inginkan. Sekarang setelah itu, kita hanya bisa menutup jalan keluarnya. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa bersembunyi di dalam sini seumur hidup. Mo Datong memikirkannya. Sepertinya hanya ada metode ini. Sekarang sampai pada ini, ingin membunuh Ye Yuan sudah mustahil. Flame kecil, kali ini, terima kasih banyak. Ye Yuan berkata kepada seorang pemuda di sampingnya dengan penuh terima kasih. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Berapi api dan aku adalah anggota dari klan yang sama. Kau kakak laki-lakinya, yang juga berarti kau kakakku. Ini hanya masalah mengangkat jari. Tidak ada masalah besar. Pemuda ini adalah Flamesoul Fast Universal Lotus yang berusia 1 juta tahun. The Cleansing Sandal Flame Lotus dan Flamesoul Fast Universal Lotus sama-sama bunga lotus atribut api, berasal dari sumber yang sama. Karenanya, itulah mengapa Little Flame mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari klan yang sama. Hanya saja rencana asli Ye Yuan adalah menggunakan viri untuk mendekati Flamesoul Fast Universal Lotus, untuk membuat yang terakhir tidak meluncurkan serangan padanya. Tunggu sampai Zhao Lingdong mereka semua datang, lalu memancing mereka untuk bergerak. Dengan cara ini, itu akan bisa menarik binatang buas di dekatnya untuk berurusan dengan mereka. Tapi Ye Yuan tidak pernah berpikir bahwa Flamesoul Fast Universal Lotus ini benar-benar melahirkan roh primordial juga, dan mampu berubah menjadi bentuk manusia. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih lancar. Little Flame adalah roh obat berusia jutaan tahun. Energi esensialnya memelihara banyak binatang buas di perimeter ini. Bagi Zhao Lingdong ingin menyentuh api kecil, binatang buas yang sepi itu secara alami tidak akan setuju. Flame kecil, jadikan binatang buas yang sepi itu tidak menjadi serius. Hanya kejar beberapa orang yang keluar itu akan berhasil. Mereka memiliki artefak surgawi di tangan mereka. Jika mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka untuk nyata, kalian pasti akan mengalami kerugian. Ye Yuan menasihati. Little Flame menganggupkan kepalanya, mulutnya mengeluarkan serangkaian suku kata yang aneh, mentransmisikan ke telinga binatang buas yang sunyi itu. Di sana, Zhao Lingdong mereka semua sudah terkunci dalam pertarungan sengit dengan binatang buas terpencil. Tidak, secara akurat, itu sedang diremukkan oleh binatang buas. Lebih dari 20 void mistik sepi binatang buas ditempatkan di dunia luar, itu bahkan lebih dari kota suci. Bagaimana kekuatan yang menakutkan ini bisa melawan tiga atau empat dari mereka? Jika bukan karena memiliki artefak surgawi di tangan mereka, mereka akan lama dicabik-cabik oleh binatang buas terpencil. Ketika binatang buas yang sepi itu menerima perintah Little Flame, mereka juga tidak mengganggu Zhao Lingdong keempat orang itu. Mereka menunjukkan titik lemah dan membiarkan keempat orang menyerbu. Tentu saja, keempat orang ini sudah dalam keadaan yang menyedihkan pada saat ini. Masing-masing dari mereka membawa luka yang cukup parah di tubuh mereka. Di luar lembah, teriakan perang mengguncang langit. Binatang buas terpencil tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi, terus mengejar empat orang ke arah tingkat keempat. Keempat orang ini akhirnya berhasil keluar dari pengepungan yang berat, bagaimana mungkin mereka masih berani untuk kembali. Mereka jatuh kembali saat bertarung dan kembali ke tingkat keempat. Melihat penampilan empat orang yang menyedihkan, api kecil dan api seperti anak kecil itu tertawa keras tanpa henti. Ketika keempat orang itu menghilang di luar lembah, Flame kecil berkata kepada Yeyuan, kakak Yeye, Firi dan aku sedekat saudara. Mengapa kalian tidak tinggal di sini selama beberapa hari lagi, oke? Yeyuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan, Firi telah menderita banyak kesulitan mengikuti saya beberapa tahun ini. Sekarang dia bisa bertemu dengan seorang saudara dari klan yang sama, kalian secara alami harus lebih dekat. Api dan api kecil langsung cocok sejak awal dan secara alami tidak tahan berpisah di sini dan sekarang. Yeyuan setuju membuat kedua anak kecil itu tanpa sadar melompat ke girangan. Mengejar Zhao Lindong dan yang lainnya, Yeyuan akhirnya menghela nafas lega. Waktu setengah bulan ini, kekuatan mental Yeyuan sudah mencapai batas, tergantung di sana sepenuhnya berdasarkan untayan kemauan. Beberapa hari berikutnya, Yeyuan tinggal di lembah untuk memulihkan diri. Dengan bantuan pil obat, pemulihan Yeyuan sangat cepat. Kecuali, yang membuatnya sakit kepala adalah di awalnya datang untuk menangkap Little Flame. Tidak menyangka bahwa nasib membuat olok-olok pria. Api kecil dan api benar-benar menjadi teman yang tidak menyimpan rahasia satu sama lain. Karena keduanya adalah teman, Yeyuan tentu saja tidak punya alasan untuk menyentuh seorang teman. Selanjutnya, api kecil bahkan membantunya mengusir Zhao Lindong dan yang lainnya. Yeyuan tidak bisa membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih lagi. Berpikir lama, Yeyuan hanya bisa menyerah. Lupakan, lupakan, Lotus Flamesoul Fast Universe ini lebih baik pikirkan cara lain. Yeyuan berkata tanpa daya. Persinggahan ini memakan waktu setengah bulan. Yeyuan juga memiliki periode kedamaian dan ketenangan yang langka. Setengah bulan ini, terlepas dari mengobati luka-lukanya, sebagian besar waktu adalah untuk memilah keuntungan dalam periode waktu ini. Setelah memasuki Blue Drain Wilderness, Yeyuan hampir menghabiskannya di tengah pertempuran intensitas tinggi terus-menerus. Duduk untuk mengatasinya dengan hati-hati, keuntungan Yeyuan benar-benar sedikit. Dalam pemahaman konsep, konsep pedang Dao Yeyuan perlahan-lahan mendekati lingkaran kesempurnaan yang hebat. Slaughter and Scorching Heat, dua niat sejati tertinggi, Yeyuan juga mengalami peningkatan yang signifikan dan akan menerobos kemacetan segera. Pada hari ini, Yeyuan saat ini berkultivasi ketika Firi tiba-tiba membawa api kecil dan jatuh. Bab 1106 Melihat sepotong kristal kuning pucat di tangan Little Flame, mata Yeyuan menatap sampai mereka menjadi lingkaran lebar. Flame kecil, ini, kata Yeyuan agak tidak berani mempercayainya. Little Flame melewati kristal kuning pucat itu di depan Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yeyuan, ini untukmu. Kristal kuning pucat ini bukanlah barang biasa, tapi itu adalah tubuh kristal asal Flamesoul Fast Universal Lotus yang disebut Flamesoul Crystal. Itu hanya bisa mengembun satu setiap 50 ribu tahun. Itu adalah kristalisasi dari kembang api Little Flame. Yang juga mengatakan bahwa Little Flame, tanaman obat roh berumur jutaan tahun ini, hanya memiliki 20 buah juga. Itu sangat berharga. Yang paling penting, tujuan Yeyuan menemukan Flamesoul Fast Universal Lotus tepat untuk itu. Menerima bantuan Little Flame sebelumnya, Yeyuan menolak pemikiran ini, berencana untuk pergi dan mencari di dunia luar lagi nanti. Pada saat dia tinggal di sini, Yeyuan juga tidak mengungkapkan gagasan ini. Karena jika dia mengambil kristal Flamesoul, basis budidaya Little Flame akan sangat rusak. Tidak menyangka bahwa Little Flame benar-benar mengambil Flamesoul Crystal hari ini dan menghadiahkannya kepadanya. Ini membuat Yeyuan sangat terkejut. Hanya setelah terkejut untuk waktu yang lama, Yeyuan menahan godaan dan mendorong Flamesoul Crystal kembali, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Flame kecil, aku mengakui bahwa aku di sini untuk itu. Tapi, aku tidak bisa bertanya untuk ini. Yeyuan memiliki pandangan yang tulus, tetapi ekspresi kengganan untuk berpisah masih tergantung di wajahnya. Kristal Flamesoul ini, Yeyuan memang sangat tersentuh. Namun, Flame kecil adalah saudara Firi. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Api kecil dan api saling bertukar pandang, dan tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Yeyuan bingung oleh tawa kedua orang ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang kalian tertawakan. Firi berkata kepada Little Flame, kau tahu, aku tidak berbohong padamu, kan? Selama kakak memperlakukanmu dengan tulus sebagai teman, dia benar-benar tidak akan menerima Flamesoul Crystal. Little Flame juga berkata sambil tersenyum, aku tahu bahwa manusia kebanyakan adalah orang yang egois. Tidak menyangka kalau kakak besar Yeyuan benar-benar tulus. Sungguh sulit didapat. Berapi api, aku sangat iri padamu untuk memiliki kakak yang baik sekali. Berbicara tentang ini, Firi juga memiliki tampilan bangga ketika dia berkata, kamu juga tidak memikirkannya sedikit. Jika kakak tidak baik padaku, bagaimana aku, api esensi tiar 4, memiliki pencapaian seperti itu di dalam 20 singkat selama bertahun-tahun. Yeyuan mendengarkan percakapan dua orang dengan tatapan ragu dan akhirnya merasakan sedikit sesuatu. Mai, Flame kecil ini sengaja menggunakan Flamesol Crystal untuk merasakanku keluar. Ini membuat Yeyuan agak terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa pikiran Little Flame sederhana dan tidak memiliki pertahanan terhadap manusia. Melihat itu sekarang, dialah yang berpikir terlalu banyak. Little Flame juga monster tua yang hidup selama sejuta tahun. Dia bahkan memerintah begitu banyak binatang buas terpencil. Dia tidak akan sederhana, apapun yang terjadi. Tapi Yeyuan juga tahu bahwa Flame kecil masih sangat murni. Merasa dia keluar murni berasal dari perasaan khawatir tentang seseorang dari ras lain. Yeyuan berkata dengan senyum pahit, kalian berdua benar-benar. Flame kecil berkata sambil tersenyum, kakak Yeye, tolong jangan tersinggung. Saya adalah orang yang memaksa Firi untuk datang dan merasakan Anda keluar bersama-sama. Klan-klan Blue Drain Wilderness dan klan bis kami semua sangat tidak menyukai manusia. Karena itu, manusia yang turun ke tingkat kelima, kami akan selalu membunuh tanpa ampun. Kecuali, aku tidak pernah berpikir bahwa kakak besar Yeyuan benar-benar berbeda dari manusia lain. Yeyuan berkata sambil tersenyum, ini juga sangat normal bagimu untuk kuas pada terhadapku. Jika itu aku, aku mungkin melakukannya bahkan lebih berlebihan daripada kamu. Oleh karena itu, Little Flame, kamu tidak perlu memiliki beban apapun. Kau kakak Firi, yang juga saudaraku, Yeyuan, saudara. Melihat Yeyuan tidak tersinggung, Flame kecil juga senang. Jika Yeyuan benar-benar jatuh karena masalah ini, dia tahu itu akan menempatkan Firi di tempat. Tanaman spiritual surga dan bumi, yang mampu mengubah dan menjadi roh purba, dan bahkan berasal dari keluarga yang sama, itu benar-benar langka. Oleh karena itu, Little Flame juga lebih menghargai Firi. Poin ini, Firi juga seperti itu. Karena itu, itulah sebabnya mereka akan merasa seperti teman lama pada pertemuan pertama. Little Flame berkata dengan gembira, kakak Yeyuan benar-benar murah hati. Namun, meskipun saya memiliki niat untuk menyelidik, bagian dari Flamesol Crystal ini benar-benar untuk hadiah kepada kakak besar Yeyuan. Yeyuan memandang Little Flame dengan pandangan ragu-ragu dan tampak sedikit marah ketika dia berkata, berhenti bercanda. Little Flame, jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, aku akan membawa Firi dan pergi sekarang. Pria memiliki prinsip untuk mematuhi dan baselin. Kristal Flamesol ini, saya tidak bisa menerimanya. Little Flame tidak bisa menahan cemas pada saat dia mendengar dan berkata, kakak Yeyuan, aku tidak bercanda denganmu. Kristal Flamesol ini benar-benar memberi kepadamu. Melihat bahwa ekspresi pada Little Flame tampaknya tidak pura-pura, Yeyuan benar-benar heran dan membuka mulutnya untuk berkata, Little Flame, ini adalah tubuh kristal asalmu. Setelah meninggalkan tubuhmu, kekuatanmu akan sangat berkurang. Ini hal, bahkan jika Anda benar-benar memberikannya kepada saya, saya juga tidak bisa menerimanya. Jika itu diberikan oleh orang lain, Yeyuan akan menerimanya tanpa ragu sedikitpun. Tapi karena ada api, lapisan hubungan ini di sana, Yeyuan tidak akan menerimanya. Pada saat ini, Firi tertawa dan berkata, kakak, terima saja. Bersama saya, kultifasi Little Flame tidak akan rusak. Little Flame juga berkata, aku dan Firi menukar selembar daun, membuat kami berdua memiliki jejak kekuatan pihak lain. Kemampuan cleansing sandal Flame Lotus bahkan lebih kuat dari tubuh utama saya. Mendapatkan kekuatan Firi, tidak hanya akan kekuatan saya tidak berkurang, itu bahkan akan maju selangkah lebih maju. Oleh karena itu, kakak Yeyuan tidak perlu memiliki keraguan. Yeyuan tidak bisa menahan rasa kaget, dan dia berkata, masih ada hal seperti itu. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Firi berkata sambil tersenyum, api kecil dan aku memiliki tubuh dengan asal yang sama. Setelah bertukar, kedua belah pihak akan memiliki kemajuan besar dalam kekuatan. Hanya saja situasi seperti ini di mana tubuh dengan asal yang sama keduanya melahirkan roh purba terlalu jarang. Kemungkinan dua roh primordial bertemu satu sama lain sangat jarang. Karena itu, tidak aneh kalau kakak tidak tahu tentang masalah ini. Yeyuan memikirkannya dan merasakan hal itu juga. Pertemuan Firi dan Little Flame memang sesuatu yang langka sampai ekstrim. Momo ngomong, bagiku dan api kecil untuk bisa bertemu, itu semua karena kakak masih. Jika bukan karena kakak membawaku keluar dari dunia yang tak berujung, itu juga tidak mungkin bagiku dan dia untuk bertemu. Mungkin, semuanya ditahbiskan sebelumnya oleh surga, kata Firi sambil tersenyum. Little Flame meraih tangan Yeyuan, meletakkan Flamesol Crystal ke tangan Yeyuan, dan berkata sambil tersenyum, oleh karena itu, kakak besar Yeyuan, terima saja. Masalah hari ini, Yeyuan sendiri tercengang. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa pertemuan ajaib seperti itu akan benar-benar terjadi, dengan membawa Firi keluar dari dunia tanpa akhir saat itu. Mungkin itu benar-benar seperti yang dikatakan Firi. Semuanya ditahbiskan sebelumnya oleh surga. Berbicara di sini, Yeyuan secara alami tidak akan sopan lagi dan berkata kepada Little Flame, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan lagi denganmu. Little Flame, masalah hari ini, kakakmu Yeyuan akan mengingatnya. Akan datang suatu hari di mana kakak besar Yeyuan akan membawa Anda keluar dari gurun tanah darah ini. Yeyuan tahu bahwa seluruh Blue Drain Wilderness adalah tanah yang tertutup rapat. Kekuatan penyegelan tempat ini sangat kuat. Kalau tidak, dengan kekuatan mengerikan binatang buas yang sepi ini, bagaimana mungkin mereka bisa menunggu di sini dengan patuh, dan menjadi objek uji coba para murid kota suci. Mendengar kata-kata Yeyuan, kilatan melintas di mata Little Flame juga, mengungkapkan ekspresi kerinduan. Tidak ada yang mau dimetraikan di tempat terkutuk ini. Flame kecil berkata sambil tersenyum, kakak Yeyuan tidak perlu sopan. Aku masih harus berterima kasih kepada kakak Yeyuan karena telah membawa api ke tanah liat Blue Drain. Bab 1107, Tiga Raja Hebat Di kedalaman tingkat kelima Blue Drain Wilderness, tiga angka saat ini mengelilingi roh obat. Kekuatan salah satu toko itu sangat kuat. Di bawah penindasannya, pertempuran menggambarkan situasi sepihak. Segera, roh obat itu benar-benar ditundukkan. Ketiga toko ini adalah Yeyuan, api kecil, dan juga api. Dan yang dengan kecakapan pertempuran yang sangat menakutkan sebelumnya adalah Little Flame. Saat pertarungan dimulai, Yeyuan terpana dengan takjub oleh kekuatan tempur Little Flame. Dia juga tidak menyangka kekuatan Little Flame sebenarnya sangat hebat. Yeyuan memperhitungkan bahwa kekuatan api kecil benar-benar tidak kalah dengan sepuluh Raja Surgawi Agung. Benar saja, setelah melahirkan roh purba, tanaman spiritual surga dan bumi ini membuka kecerdasan mereka, dan kecepatan kultivasi mereka bahkan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Yeyuan bahkan merasa bahwa jika tidak dibatasi oleh Dao Surgawi, api kecil kemungkinan akan menembus dewa alam. Kekuatan Little Flame masih di tingkat kelima. Lalu seberapa kuatkah kekuatan makhluk hidup di tingkat ke enam? Api kecil, kamu benar-benar memperluas cakrawala saya. Jika tidak ada Anda, ingin menangkap rumput et spirit emas murni ini akan benar-benar tidak mudah, Yeyuan berkata dengan gembira. Flame kecil tersenyum dan berkata, Kakak Yeye, kamu datang siap. Bahkan jika tidak ada aku di sekitarnya, mungkin juga tidak bisa melarikan diri. Petik 2 Rumput et spirit emas yang tidak dimurnikan ini juga merupakan obat inti dari pil penolakan Dao. Yeyuan datang untuk menangkap rumput et spirit emas tidak dimurnikan ini, Little Flame juga ikut ditandai. Tetapi tidak menyangka bahwa ia menjadi penolong yang hebat. Dan beberapa hari ini, Flame kecil akhirnya juga tahu maksud Yeyuan, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Baru kemudian dia tahu bahwa jika bukan karena dia melahirkan roh purba dan menjadi teman dengan Firi, dia mungkin juga akan menjadi batang obat roh di cincin penyimpanan Yeyuan. Pada saat itu, dia bertanya pada Yeyuan apa yang akan dia lakukan jika dia melancarkan serangan padanya. Yeyuan memberitahunya tentang kemungkinannya dengan senyum lebar, membuatnya sangat ketakutan. Hanya pada saat ini Flame kecil tahu itu, ternyata Yeyuan sudah lama tahu tentang dia seperti telapak tangan. Meskipun kekuatannya jauh lebih besar dari kekuatan Yeyuan, Yeyuan benar-benar licik melawan yang tidak waspada. Hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Lagi pula, setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Terutama karena Yeyuan telah lama meneliti dengan sangat menyeluruh tentang sembilan obat inti Dao Deving Pil. Ingin menangkap mereka bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Yeyuan berkata dengan tawa lebar, meskipun itu masalahnya, tanpa kamu, ingin menangkapnya mungkin masih harus mengeluarkan banyak usaha. Little Flame berkata sambil tersenyum, huhuh, di level kelima ini, hal-hal yang bisa membuatku khawatir benar-benar tidak banyak. Namun, kakak Yeyuan, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke tingkat ke-6? Beberapa orang di tingkat ke-6 itu tidak mudah bergaul. Petik 2. Yeyuan berkata dengan anggukan, karena tingkat ke-6 memiliki 10 Fragrance Immortal Tuber, aku harus melakukan perjalanan ini. Dengan Little Flame, panduan yang begitu bagus, Yeyuan secara alami tidak akan membiarkannya berlalu. Berapa banyak dari sembilan obat inti yang dimiliki Blue Drain Wilderness, Yeyuan secara alami harus bertanya dengan jelas. Rumput at spirit emas yang tidak dimurnikan adalah satu, 10 Umbi Abadi Fragrance adalah yang lain. Kecuali, tempat di mana 10 Fragrance Immortal Tuber berada, adalah tingkat ke-6 yang bahkan lebih berbahaya. Ketika Yeyuan mendapatkan berita ini, dia juga ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan. Sembilan bahan inti itu terlalu sulit didapat. Setelah melewatkannya, ingin menemukannya lagi perlu dewa yang tahu berapa lama. Wilderness Blue Drain ini bisa dikatakan sebagai tempat paling berkembang untuk obat-obatan roh alam surgawi. Tapi itu hanya memiliki tiga jenis juga. Keanehan itu bisa dibayangkan. Little Flame bertanya kepada Firi, kakak Yeye ingin pergi, Anda yakin ingin pergi juga. Firi menganggup dan berkata, tentu saja. Kemana Big Brother pergi? Aku pergi ke sana. Petik 2. Flame kecil menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Kakak Yeyuan, tingkat ke-6, saya tidak bisa pergi ke sana. Kalau tidak, saya akan langsung dilenyapkan oleh kekuatan pembatasan. Pegang daun lotus ini dengan baik. Menggunakannya pada saat kritis akan setara dengan serangan habis-habisanku. Mungkin itu bisa membuat Anda terhindar dari krisis. Petik 2. Yeyuan juga tidak sopan. Menerima daun lotus, dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Menuju Little Flame, Little Flame secara alami tidak tahan untuk berpisah dengan dia pergi. Hanya saja dia tahu bahwa dia dan Firi harus dipisahkan cepat atau lambat. Dengan Firi membuka jalan, secara alami, tidak ada yang berani memprovokasi Yeyuan di tingkat ke-5 lagi. Little Flame mengirim kedua orang itu ke area pintu masuk yang mengarah ke tingkat ke-6 dan masih enggan berpisah ketika dia berkata, kakak Yeyuan, Firi, kalian harus kembali dan mengunjungi saya. Yeyuan tersenyum dan berkata, tenang, tunggu sampai aku menemukan Ten Fragrance Immortal Tuber, aku pasti akan kembali untuk melihatmu. Melihat kedua orang itu pergi, menghilang di dalam deretan transmisi, Little Flame memiliki tatapan sedih. Memasuki tingkat ke-6, Yeyuan merasa bahkan bernafas menjadi sedikit sulit. Aura kuat yang samar-samar terlihat ditransmisikan dari jauh, membuat orang bergidik tanpa merasa dingin. Menurut Little Flame, level ke-6 ini memiliki tiga raja besar. Mereka masing-masing binatang moyun bertanduk tunggal, tikus langit tuneling, serta Heavenly Thunder Purple Bambu. Dua yang sebelumnya adalah binatang buas, sementara Heavenly Thunder Purple Bambu adalah roh primordial yang kuat. Tapi terlepas dari yang mana, mereka semua sangat kuat. Kakak, kekuatan ketiga raja besar itu begitu kuat. Saya baru saja memasuki tingkat ke-6 dan benar-benar berpikir untuk bersujud dalam ibadat. Api juga merupakan tanaman rohani surga dan bumi. Saat ini, kekuatannya juga tidak lemah. Sebelum ini, dia tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu muncul sebelumnya. Tapi sekarang, pikiran ini tiba-tiba muncul di hatinya. Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, Flame kecil berkata, ketiga raja besar itu bukan pembangkit tenaga listrik dewa alam. Karena mereka bukan pembangkit tenaga dewa alam, bahkan jika mereka lebih kuat, tidak mungkin untuk membuat Anda menimbulkan pemikiran seperti itu juga. Firi tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar dan berkata, lalu, apa yang terjadi? Jika dugaan saya benar, apa yang membuat Anda menghasilkan pemikiran semacam ini, kemungkinan berasal dari tingkat ke-7. Hanya saja tingkat ke-7 yang misterius ini, belum ada yang pernah pergi ke sana sebelumnya. Eksistensi macam apa yang ada di sana, tidak ada yang tahu. Tapi tanpa diragukan lagi, keberadaan level ke-7 benar-benar menakutkan hingga ekstrim, Yeyuan berkata dengan tampilan yang sedikit suram. Bukan hanya berapi-api, Yeyuan sendiri secara alami merasakannya juga. Saat memasuki tingkat ke-6, Yeyuan merasakan bahwa ada aura mengerikan yang mencoba membuatnya menyerah. Tapi yang aneh adalah, saat aura ini menyentuhnya, Soul Suppressing Pearl tiba-tiba mengeluarkan gelombang yang aneh, dan langsung memukul mundur aura ini. Yeyuan tampaknya merasakan bahwa aura ini tampaknya telah menajiskan mutiara penekan jiwa, membuatnya marah. Seolah-olah aura mengerikan itu telah menghinanya. Penemuan ini membuat Yeyuan terkejut secara tidak normal. The Soul Suppressing Pearl adalah benar-benar sulit untuk dipahami. Tapi tidak peduli apa, aura itu tidak dapat mempengaruhi Yeyuan lagi. Saya mendengar bahwa Suge Kingsuan memasuki level ke-6 sebelumnya. Jika dugaan saya benar, dia pasti datang membidik alam dewa. Melihat itu sekarang, tingkat ke-6 seharusnya tidak memiliki rahasia yang berkaitan dengan alam dewa. Sebaliknya, tingkat ke-7 itu mungkin benar-benar memiliki rahasia tentang alam dewa. Hanya saja, tidak tahu apakah dia masuk atau tidak. Berapi-api, Anda sebaiknya memasuki pagoda Fast Heaven, kata Yeyuan. Firi menganggup dan langsung dibawa oleh Yeyuan. Kondisinya jelas tidak terlalu cocok untuk terus menembus jauh ke dalam. Little Flame berkata bahwa Ten Fragrance Immortal Tuber berada dalam radius 10.000 mil dari araai transmisi. Lebih baik menemukannya sesegera mungkin dan pergi, untuk mencegah komplikasi yang tidak perlu muncul. Setelah kami mengejutkan ketiga raja besar, itu tidak akan baik. Petik 2. Yeyuan menahan auranya dan mulai mencari Ten Fragrance Immortal Tuber. Bab 1108, Tanah Evergrowing berwarna 5. Yeyuan mengerahkan Heaven Man Unity jantung kebatas, mengambil segala sesuatu di sekitarnya ke dalam pandangannya. Keberadaan yang kuat itu, Yeyuan menghindarinya satu per satu. Bagi para seniman bela diri, jarak 10.000 mil tidak terlalu besar. Tidak perlu banyak waktu bagi Yeyuan untuk mencari. Akhirnya, tiga hari kemudian, Yeyuan menemukan jejak 10 wangi umbi abadi. 10 Fragrance Immortal Tuber adalah obat roh atribut bumi, mahir melarikan diri melalui bumi. Kekuatan roh obat juga tidak bisa dianggap enteng. Tapi ini tidak menimbulkan kesulitan bagi Yeyuan. Dia tidak bertindak gegabu dan memperingatkan musuh, tetapi meletakkan beberapa formasi tier 9 di sekitarnya, menutup daerah sekitarnya ke dalam ember logam. Dengan cara ini, 10 aroma abadi-abadi akan sulit ditekan untuk melarikan diri bahkan jika itu memiliki sayap. Namun, sama seperti Yeyuan berencana mengambil tindakan untuk menaklukkan 10 aroma abadi imortal, kelainan tiba-tiba terjadi. 10 Fragrance Immortal Tuber tiba-tiba mengamuk, serentak melawan Grand Arai tiba-tiba. Apa yang membuat Yeyuan menatap dengan tercengang dengan mulutnya yang terenganga adalah bahwa Arai besar yang awalnya tidak dapat ditembus benar-benar runtuh dengan ledakan keras di bawah 1 serangan 10 Fragrance Immortal Tuber. 10 Fragrance Immortal Tuber melanggar Arai besar dan melaju menuju ke dalaman tingkat ke-6 dengan kecepatan luar biasa. Yeyuan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Segera bergabung ke surga dan bumi, dia mengejarnya. Hanya saja kecepatan lari 10 Fragrance Immortal Tuber ini sebenarnya jauh lebih cepat. Yeyuan sebenarnya tidak bisa menyusul dalam waktu singkat. Sepertinya 10 Fragrance Immortal Tuber hampir kehabisan radius 10 ribu mil. Yeyuan tidak bisa menahan perasaan sangat cemas. Lupakan mengejutkan ketiga Raja Besar, bahkan mengejutkan jenis keberadaan seperti Little Flame, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan juga. Yeyuan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia belum percaya diri sampai-sampai sombong. Tiga Raja Besar, keberadaan semacam itu, dia sama sekali bukan pasangan. Tanpa sadar, keduanya, satu dikejar, satu berlari, sudah jauh melebihi jangkauan radius 10 ribu mil. Tidak bisa terus mengejar seperti ini lagi, keluar sekuat tenaga. Wajah Yeyuan jatuh, dan pedang pembasmi jahat tiba-tiba dilepaskan. Suara mendesing. Kecepatan pedang pembasmi jahat yang dibanjiri dengan esensi surgawi tidak bisa dibayangkan cepat, langsung menjepit 10 fragrance immortal umbi di tengah-tengah melarikan diri. Yeyuan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat situasi dan dikejar dengan cepat. Saat ini, juga tidak pasti seberapa jauh ia mengejar. Yeyuan tidak berani tinggal dan segera menyegel 10 fragrance immortal tuber, berencana mempercepat ke arah air transmisi. Tapi tepat pada saat ini, rasa surgawi yang sangat kuat tiba-tiba turun, mengunci Yeyuan dengan kuat. Yeyuan mirip di sambar petir, seluruh orangnya lumpuh di sana. Tekanan ini, Yeyuan hanya merasakannya sebelumnya di spirit bristle, keberadaan semacam itu. Tanpa ragu, pemilik akal surgawi ini kemungkinan adalah salah satu dari tiga raja besar. Yeyuan menghela nafas sedikit dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa dia masih akan mengkhawatirkan mereka pada akhirnya. Seorang pemuda dengan baju umu perlahan keluar dari kehampaan. Menatap Yeyuan dengan ekspresi tidak ramah, dia berkata dengan dingin, manusia bodoh, kamu benar-benar berani bertindak liar di batas raja ini. Kulit kepala Yeyuan kesemutan. Pemuda baju umu ini, tanpa kecelakaan, kemungkinan adalah purple heavenly thunder purple. Undulasi kuat keluar dari tubuhnya, bahkan Yeyuan merasakan jantungnya berdebar juga. Pemuda ini terlalu kuat. Yang ini kemungkinan besar senior heavenly thunder purple bambu, kan? Junior Yeyuan telah menghina senior benar-benar bertentangan dengan kehendak saya. Sepuluh aroma abadi-abadi ini terlalu penting untuk junior ini. Jika itu mengganggu kultivasi senior, Yeyuan bersedia untuk mengimbangi hal-hal lain, Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata. The heavenly thunder purple bambu menembak Yeyuan sekilas dan berkata dengan senyum dingin, tertawa. Apakah Anda berpikir bahwa masih ada sesuatu di dunia ini yang dapat memindahkan raja ini? Yeyuan tidak bisa menahan perasaan canggung ketika dia mendengar. Untuk guntur surgawi ungu bambu, tingkat keberadaan ini, kemungkinan besar apa yang bisa memindahkan mereka, hanya yang sesaat dan sesaat alam dewa. Atau mungkin, membawa mereka keluar dari ruang ini. Kecuali, Yeyuan bisa mengatakan kata-kata ini ke little flame, tetapi tidak bisa mengatakannya ke heavenly thunder purple bambu. Karena dia tidak akan percaya sama sekali. Tentu saja, Yeyuan masih memiliki fast heaven stellar dan soul suppressing pearl, semacam harta yang menantang surga. Tapi itu secara alami tidak mungkin bagi Yeyuan untuk membawa mereka keluar. Heavenly thunder purple bambu berkata dengan dingin, kamu, nak, kekuatanmu tidak kuat. Untuk benar-benar bisa berjalan ke tingkat ke enam, itu membuat raja ini agak terkejut. Aura itu sebelumnya harus menjadi artefak surgawi, kan? Untungnya, yang Anda temui adalah raja ini. Jika itu adalah dua orang itu, mereka mungkin tidak akan ramah. Petik 2 Ekspresi Yeyuan berubah gelisah, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini memang menyukai artefak surgawi. Tapi pedang pembasmi jahat, dia benar-benar tidak akan menyerahkannya. Apapun permintaan senior, jangan ragu untuk mengatakannya. Apa yang Yeyuan bisa capai, aku pasti tidak akan menolak. Tapi artefak surgawi ini, kata Yeyuan. Heavenly Thunder Purple bambu berkata dengan jijik, tenang, artefak surgawi tidak berguna bagi saya. Tapi aku agak tertarik padamu. Tetap di belakang dan menjadi pelayan saya selama 10 ribu tahun. Pada saat itu, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Yeyuan tahu bahwa orang ini tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Mengabaikan hal-hal lain, bagaimana bisa Yeyuan menjadi seseorang yang puas untuk sujud kepada orang lain? Ini, Junior tidak bisa melakukannya. Yeyuan berkata tidak dengan patuh atau dengan angkuh. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik dengan Heavenly Thunder Purple bambu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia benar-benar takut dengan Heavenly Thunder Purple bambu. Heavenly Thunder Purple bambu sepertinya sudah lama menantangnya dan berkata dengan senyum dingin, kamu bocah, mungkinkah kamu membuat lelucon dari raja ini? Artefak surgawi tidak bisa, menjadi pelayan juga tidak bisa. Mengapa kamu tidak mengatakan apa lagi yang kamu miliki yang dapat membuat raja ini disukai? Petik 2. Yeyuan memikirkannya dan berkata, saya ingin tahu apakah senior tertarik pada tanah berwarna lima warna. Heavenly Thunder Purple bambu awalnya masih memiliki penampilan, tidak pernah membuat konsesi. Mendengar kata-kata Yeyuan, ekspresinya segera berubah dan dia berkata, kamu, kamu benar-benar memiliki tanah evergrowing berwarna lima juga. Cepat, cepat keluarkan. Itu juga tidak mengherankan bahwa Heavenly Thunder Purple bambu tercengang. Tanah evergrowing lima warna memiliki daya pikat mematikan untuk tanaman apapun. Legenda mengatakan bahwa tanah evergrowing lima warna adalah harta tertinggi yang memiliki sifat, mengandung kekuatan sumber lima elemen. The Heavenly Thunder Purple bambu, jenis tanaman spiritual surga dan bumi ini bisa melihat sekilas sumber dao besar melalui tanah evergrowing lima warna. Mencapai tingkat surgawi guntur ungu bambu, secara alami tidak ada yang mereka sukai lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki ruang untuk perbaikan. Tanah evergrowing lima warna ini adalah salah satu hal yang bisa membuatnya maju lebih jauh. Sedemikian rupa sehingga jika hukum dao surgawi dapat memungkinkan dewa alam muncul sekali lagi, tanah evergrowing lima warna ini benar-benar dapat membiarkannya menyeberangi jurang surgawi itu. The Purple Heavenly Thunder Purple benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan memiliki tanah evergrowing lima warna pada dirinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat kasar, jangan. Kegelisahan Heavenly Thunder Purple bambu langsung berubah menjadi kemarahan. Aura yang menakutkan segera menyelimuti Ye Yuan. Kamu berani menipu raja ini. Benar-benar lelah hidup, kata Purple Heavenly Thunder Purple berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, senior, jangan marah. Sepertinya senior seharusnya melihat tanah evergrowing lima warna sebelumnya, kan? Petik 2 Heavenly Thunder Purple bambu juga tidak bisu. Dia langsung mengerti arti Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, maksudmu adalah bahwa kamu berencana menggunakan barang-barang orang itu untuk menyuap raja ini, untuk membuat raja ini membiarkanmu pergi. Heh, bocah, kamu benar-benar menghitung dengan sangat baik. Janji kosong semacam ini, apakah anda benar-benar menganggap raja ini sebagai anak berusia tiga tahun? Petik 2 Orang yang dibicarakan oleh Heavenly Thunder Purple bambu itu adalah Sugei Kingsuan. Menurut apa yang Ye Yuan tahu, Sugei Kingsuan memiliki sebidang tanah evergrowing berwarna lima di tangannya. Itu dipandangnya sebagai sepotong daging terlarang, dan dia sama sekali tidak mengizinkan orang lain melanggar batas itu. Ekspresi terkini Heavenly Thunder Purple bambu secara alami menggambarkan bahwa Sugei Kingsuan memang telah mencapai tingkat ke-6 sebelumnya. Selain itu, dia bahkan membuat kesepakatan dengan Purple Heavenly Thunder Purple sebelumnya. Hanya saja Purple Heavenly Thunder Purple tampaknya tidak setuju dengannya. Bab 1109, kau menipu aku. Jelas, Heavenly Thunder Purple bambu sudah mencapai ambang erupsi. Janji tulus Ye Yuan sudah membuatnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Namun, Ye Yuan tidak peduli dengan sikapnya dan hanya berkata dengan senyum tipis, Senior, jangan marah dulu. Bahkan jika Anda membunuh saya, tidak ada manfaatnya bagi Anda juga. Tetapi jika Anda membiarkan saya pergi, dalam 10 tahun, saya pasti akan menawarkan tanah evergrowing lima warna. Transaksi ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan Senior tentang hal itu. Heavenly Thunder Purple bambu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan bocah itu cocok denganku. Saat itu, kami bertiga juga mengeluarkan kekuatan yang cukup besar sebelum memukulnya kembali. Hanya orang-orang seperti Anda, anak nakal yang rambutnya bahkan belum tumbuh dewasa, juga berani mengatakan hal besar seperti ini. Apakah kamu tidak takut gigimu rontok? Petik 2. Jangan menggertak seorang pria muda karena miskin, Senior. Bagaimana Anda tahu bahwa setelah 10 tahun, saya tidak akan menjadi pertandingan satu Suge King Suan? Ye Yuan memiliki tampilan yang tenang. Yang muncul adalah kepercayaan diri yang kuat. Dia mengakui bahwa Suge King Suan kuat, sangat kuat. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai orang nomor satu alam surgawi. Tapi Ye Yuan memiliki iman untuk mengejar ketinggalan dalam 10 tahun, bahkan melampaui dia. Dengan Fast Heaven Stone Estelle dan Soul Suppressing Pearl, jika Ye Yuan bahkan tidak bisa melampaui Suge King Suan, maka dia, mandat putra surga ini, juga terlalu tidak berguna. Melihat penampilan terkomposisi Ye Yuan, tidak tahu kenapa, Heavenly Thunder Purple bambu benar-benar percaya pada Ye Yuan untuk sepersekian detik. Karena kepercayaan diri yang ditunjukkan Ye Yuan benar-benar berbeda dari kesombongan liar semacam itu. Itu adalah keyakinan milik pembangkit tenaga listrik. Setiap pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan dunia akan memiliki kepercayaan diri yang tenang seperti ini. Huh, berbicara itu murah. Saya ingin melihat apa artinya Anda harus berani mengatakan pembicaraan besar semacam ini. Saya akan menggunakan kekuatan 50% untuk melepaskan gerakan. Jika Anda bisa menolaknya, apa salahnya menjanjikan Anda? Kata Purple Heavenly Thunder bambu dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata dengan percaya diri, Senior, silakan dan buat langkahmu. Melihat penampilan Ye Yuan yang santai, Heavenly Thunder Purple bambu tidak bisa menahan rasa curiga. Tapi dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dia secara alami tidak akan menunjukkan keringanan hukuman karena tanda kecurigaan ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti dia, bahkan jika itu hanya kekuatan 50%, itu juga bukan kekuatan yang bisa ditahan oleh kekuatan Void Mystic biasa. Menggunakan kekuatan 50% cukup untuk mengurangi Zhao Lindong, kelas pembangkit tenaga listrik ini. Dalam pandangan Heavenly Thunder Purple bambu, bahkan jika Ye Yuan memiliki artefak surgawi, itu benar-benar tidak mungkin untuk memblokir pukulannya juga. The Heavenly Thunder Purple bambu dengan serius tidak tahu dari mana asal kepercayaan Ye Yuan ini. Hanya untuk melihat Heavenly Thunder Purple bambu perlahan meraih jari. Tiba-tiba, sambaran petir turun dari langit, mirip dengan kekuatan kesusahan surgawi. Petir hukuman, bambu purple thunder surgawi perlahan meludahkan tiga kata ini dari mulutnya. Meskipun itu hanya kekuatan 50%, kekuatan petir ini seratus kali lebih kuat dari kesusahan surgawi Ye Yuan saat itu. Ketika Ye Yuan melihat jari itu, tatapannya berkontraksi juga. Jika kekuatan 50% memiliki kekuatan seperti itu, maka bukankah kekuatan seratus persen memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Ketenaran dari Purple Heavenly Thunder Purple memang layak. Secepat pemikiran. Dalam sekejap mata, sambaran petir ini turun dari langit, memukul tepat untuk Ye Yuan. Tapi tidak tahu kapan, tangan Ye Yuan benar-benar memiliki tongkat kayu tambahan. The Heavenly Thunder Purple bambu agak puas dengan langkah Lightning of Huningnya ini, hanya santai saja, ingin melihat bagaimana Ye Yuan akan merespons. Tapi ketika dia melihat tongkat kayu di tangan Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Kayu roh magnetisme asal, bocah ini benar-benar memiliki Origin Spiritism Spiritwood. Seru Purple bambu Heavenly berseru dengan kaget. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, langsung menempelkan Origin Spiritism Spiritwood di tangannya ke tanah. Sambaran petir yang mengerikan mendarat langsung ke bagian atas kepala Ye Yuan. Tapi tepat saat hendak mendarat di Ye Yuan, itu sebenarnya menyimpang kecil tapi aneh, mendarat di kayu roh asal magnetisme. Bas! Tidak ada suara ledakan yang mengguncang bumi yang ditransmisikan, tetapi Origin Magnetism Spiritwood meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang, tampaknya sangat menyenangkan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah melimpahkan petir. My Origin Magnetism Spiritwood kebetulan berada di ambang menerobos. Dengan kilat senior, menerobos ke tiar sembilan tingkat menengah sudah cukup. Petik 2 Terakhir kali Ye Yuan melampaui kesengsaraan, roh kayu asal magnetisme juga menyerap sejumlah besar kekuatan sumber, berhasil menembus ke tingkat sembilan. Tapi baru saja, ketika petir hukuman baru saja akan memukul Ye Yuan, kayu semangat magnetisme asal menyerapnya secara instan, dengan rakus menyerap kekuatan petir. Heavenly Thunder Purple Bambu adalah tanaman spiritual surga dan bumi dengan atribut petir yang sangat kuat. Karena kultivasinya jauh lebih besar daripada hutan roh asal magnetisme. Meskipun itu hanya serangan ceroboh dari Heavenly Thunder Purple Bambu, undulasi energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. The Origin Magnetism Spiritwood telah lama mencapai batas terobosan. Dengan sambaran petir ini, ia menembus tiar sembilan tingkat menengah dengan sangat cepat. Nak, kau menipuku, kata Purple Heavenly Thunder Bambu berkata dengan wajah hitam. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Jika Ye Yuan memiliki harta lainnya, Heavenly Thunder Purple Bambu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk secara langsung menghancurkannya menggunakan serangan itu sebelumnya. Bahkan artefak surgawi juga tidak akan memotongnya. Tapi, hanya tanaman spiritual surga dan bumi yang serupa, kayu roh magnet asal, yang sepenuhnya bisa menyerap kekuatan petirnya. Karena sambaran petir ini bukanlah serangan yang menantang surga terhadap kayu roh magnet asal. Itu adalah makanan terbaik. Itu juga tepat karena itu sehingga Ye Yuan berani setuju untuk menerima kondisi Purple Bambu Heavenly Thunder. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengatakan apa-apa. Itu sendiri senior yang ingin menguji kekuatan junior. Selain itu, senior juga tidak mengatakan bahwa tidak dapat menggunakan origin magnetism spirit wood, kan? Heavenly Thunder Purple Bambu tidak bisa menahan diri dan benar-benar kehilangan kata-kata. Dia merasa bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang didirikan Ye Yuan. Sepertinya bocah ini telah menyiapkan jebakan untuknya sejak awal. Jika dia sudah lama tahu bahwa akan seperti ini, mungkin juga langsung menghajarnya begitu dia muncul. Simpan juga omong kosongnya. Meskipun serangan ini sebelumnya diserap oleh kayu semangat magnet asal, itu masih tidak berarti bahwa Ye Yuan benar-benar kebal terhadap Heavenly Thunder Purple Bambu. Sebelumnya, Ye Yuan licik melawan yang tidak waspada, hanya mengeluarkan kayu magnet asal magnet pada detik terakhir, mengakibatkan Heavenly Thunder Purple Bambu tidak memiliki waktu untuk bereaksi sama sekali. The Purple Heavenly Thunder Purple juga memiliki perasaan meremehkan terhadap Ye Yuan. Itu sebabnya dia menghasilkan hasil seperti itu. Jika dia melepaskan pukulan itu sebelumnya dengan kekuatan penuh, bahkan dengan medan magnet asal, Ye Yuan harus menderita cedera serius juga. Hahaha, Bambu ungu, kamu bahkan tidak bisa merawat bayi kecil, sungguh memalukan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari dalam kekosongan, tertawa dengan liar. Sosok besar perlahan keluar dari dalam kekosongan. Sosok raksasa ini terlihat agak seperti banteng, tetapi hanya memiliki satu tanduk. Ye Yuan praktis ditentukan pada saat pertama, bahwa ini harus menjadi binatang Moyun bertanduk tunggal dari tiga raja besar. Ketika Heavenly Thunder Purple Bambu mendengar tawa ini, wajahnya berubah hitam menjadi ekstrim. Ye Yuan kehilangan seluruh wajahnya dengan ini. Mencicit-mencicit, benar-benar membuat kakek-kakekmu mati karena tawa. Raja yang ditinggikan sebenarnya ditipu oleh anak manusia. Petik 2 Suara lain terdengar. Seekor tikus raksasa bergegas keluar dari bawah tanah dan tertawa mengejek Heavenly Thunder Purple Bambu. Ye Yuan tidak bisa menahan keputus asaan di hatinya. Tiga raja besar tingkat ke-6 benar-benar berkumpul bersama sekaligus. Purple Heavenly Thunder Purple Bambu sudah sangat sulit untuk dihadapi. Tiga muncul tiba-tiba, bagaimana dia bisa melarikan diri. Pikiran Ye Yuan melintas seperti kilat, memeras otaknya keras untuk strategi untuk melarikan diri. Bab 1110, kekuatan luar biasa dari Mystic Pig Void. Berat, kamu membuatku membodohi diriku sendiri. Kamu pantas mati. Ketiga raja besar ini adalah musuh Bebu Yutan di tingkat ke-6. Tidak ada yang setuju dengan yang lain. Tapi skema Ye Yuan sebelumnya terlihat oleh dua binatang buas lainnya. Bagaimana ini bisa tidak membuat marah Purple Heavenly Thunder Purple? Dia saat ini dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ye Yuan. The Heavenly Thunder Purple bambu perlahan meraih satu jari. Penindasan kali ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Jari ini, Heavenly Thunder Purple bambu menggunakan kekuatan 70%. Undulasi energi keras itu membuat jantung Ye Yuan berdebar. Hahaha, anak nakal manusia, berlutut dan mohon pada raja ini. Mungkin raja ini akan bahagia dan setuju untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu. Moyun Beast bertanduk tunggal tertawa liar dan berkata, Ye Yuan meliriknya dengan dingin dan berteriak, enyahlah. The Moyun Beast Single Hornet, yang sebelumnya tertawa liar tanpa henti, tiba-tiba membeku dengan mulut besar menganga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, berat, kau mencari mati di sini. Mereka bertiga semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, raja mutlak di tingkat ke-6. Siapa yang berani begitu kurang ajar di depannya? Namun, Ye Yuan mengiriminya kata, enyah. Tapi tikus terowongan surga itu berguling-guling di tanah karena tawa dan berkata, hahaha. Single Hornet, saya tidak berpikir bahwa Anda juga makan kerugian. Bocah manusia ini benar-benar sangat menarik. Petik 2. Retak. Saat mereka berbicara, sambaran petir mendarat. Melihat serangan ini, Heaven Tunneling Rat mencicit dengan tawa dan berkata, ah, purple bambu pria itu benar-benar marah kali ini. Bocah ini, sudah mati kali ini. Petik 2. The Single Hornet Mo Yun Beast memiliki tampilan yang sangat suram di sampingnya. Tapi dia sangat menyetujui kata-kata Heaven Tunneling Rat. Serangan ini praktis mengandung 70% kekuatan Heavenly Thunder Purple Bambu. Bahkan jika mereka berurusan dengan itu, itu akan mengeluarkan beberapa upaya juga, apalagi bocah tingkat keempat daum dalam manusia di depan mereka. Keduanya mundur agak jauh untuk menghindari kemungkinan terlibat secara tidak sengaja. 70% Purple Lightning off hukuman dari Purple Bambu tidak bercanda. Terutama ketika mereka tahu bahwa kekuatan ofensif bambu ungu itu menakutkan untuk memulai. Menghadapinya secara langsung, itu sudah cukup bagi bahkan mereka untuk tersedak juga. Kekuatan yang membelah langit dan menutupi bumi hancur menuju Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa seluruh cakrawala hampir runtuh. Kekuatan bambu ungu ini adalah keberadaan yang setara dengan Suge King Suan. kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan menyaksikan serangan mengerikan yang dihadapi secara langsung dalam dua kehidupan. Kehidupan sebelumnya, itu benar-benar mustahil bagi 10 Raja Surgawi agung untuk bergerak melawannya. Kali ini, Ye Yuan akhirnya mengalami seperti apa keberadaan Raja Surgawi puncak sejati. Serangan ini sudah tidak bisa dihindari. Saat ini, Ye Yuan hanya bisa memiliki pertempuran frontal. Meskipun dia tahu bahwa hasil dari bentrokan frontal hanya bisa berupa kematian. Tetapi membiarkan dia tunduk tanpa memberikan perlawanan, dia tidak ditugaskan untuk itu. Mengaum. Ye Yuan tiba-tiba berubah dan berubah menjadi naga biru besar. Melihat adegan ini, ekspresi ketiga Raja berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar masih memiliki langkah darurat seperti itu. Terutama binatang Moyun Tanduk Tunggal dan tikus Tuneling Surga, mereka berdua adalah binatang buas, memiliki keturunan yang sama dengan ras iblis. Tekanan naga sejati yang menakutkan itu benar-benar membuat mereka memiliki dorongan untuk bersujud dalam penyembahan. Tentu saja, tingkat keberadaan mereka tidak akan benar-benar bersujud dalam ibadah. Hanya saja palpitasi semacam itu yang berasal dari kedalaman garis keturunan masih membuat mereka shock tanpa henti. Garis keturunan naga sejati bocah ini benar-benar murni. Namun, sebuah pemandangan yang membuat mereka semakin takjub terjadi. Pada saat dia berubah, Ye Yuan mengeluarkan Fast Heaven Stella. Fast Heaven Stella, buka. Ye Yuan menangis keras, The Fast Heaven Stella langsung melonjak, menabrak petir. Tanpa kilau, hanya tabrakan kejam, itu dibungkus dengan kekuatan surga dan bumi. Petir ungu bambu membawa cakrawala dan ditekan, sedangkan Ye Yuan's Heaven Stella ingin menghancurkan lubang di cakrawala. Ini, apa ini, hanya sedikit dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika bocah ini dapat menggunakan pelakat batu ini, hasilnya akan sulit untuk diprediksi. Binatang Moyun bertanduk tunggal diam-diam menghembuskan nafas. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan aura misterius yang datang dari Fast Heaven Stella. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia tahu bahwa batu ini jelas bukan barang biasa. Pada saat ini, binatang Moyun bertanduk tunggal dan tikus langit tunneling keduanya memutuskan. Saat Ye Yuan meninggal, mereka akan segera melangkah maju untuk merebut pelakat batu ini. Dengan pelakat batu ini, kekuatan mereka pasti akan sangat meningkat. Gemuruh. Petir dan Fast Heaven Stella berbenturan langsung, memancarkan ledakan yang menggetarkan surga. Binatang Moyun tanduk tunggal dan tikus tunneling surga mundur sekali lagi, untuk menghindari pengaruh serangan ini. Uh huar! Kekuatan serangan luar biasa yang datang dari Fast Heaven Stella segera mengejutkan Ye Yuan hingga cedera parah, memuntahkan seteguk besar darah segar. Tapi petir langsung menekan pada Fast Heaven Stella, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Serangan purple bambu ini harus benar-benar menekan Ye Yuan. Jika dia bahkan tidak bisa menekan Ye Yuan kecil yang sangat kecil, maka dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali di depan dua raja besar lainnya di masa depan. Koiling Dragon Heaven Devastating Palem Ye Yuan mengabaikan luka di tubuhnya, memunculkan palem penggilingan surga naga terkuat dengan darah di mulutnya. Mengaum! Pantom naga biru melonjak ke langit, terbang langsung menuju Fast Heaven Stella. Gemuruh! Fast Heaven Stella yang menerima pukulan yang melesat ke langit ini perlahan-lahan berhenti runtuh. Secara bertahap stabil. Namun, Lightning of Punishment Purple bambu belum benar-benar menghilang. Pada saat ini, tubuh Ye Yuan terhempas ke tanah, langsung menghancurkan kawah yang dalam. Ye Yuan segera pulih ke bentuk manusia dan mengeluarkan pedang pembasmi jahat. Pedang hidup mati tanpa batas. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan menggunakan serangan terkuatnya lagi. Uh huar! Kekuatan reaksi luar biasa lainnya mengguncang Ye Yuan sampai bahkan organ internalnya dipindahkan. Domen Raja Surgawi Ini, bagaimana ini mungkin? Bocah manusia ini terlalu mengerikan. Tingkat keempat Dao mendalam dan dia benar-benar dapat memahami konsep ketingkat yang begitu mendalam. Tikus tuneling surga memandang Ye Yuan dan berkata dengan tak percaya. Ye Yuan praktis kehabisan semua kartu asnya. Kali ini, dia akhirnya benar-benar membubarkan petir hukuman dari bambu umu ini. Namun, Ye Yuan bermandikan darah di seluruh saat ini, dan dia benar-benar tidak dapat menggerakkan otot lagi. Sepertinya penilaian 10 Raja Surgawi Agung memang tidak berdasar. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini terlalu mengerikan. Ye Yuan berbaring di tanah dan berkata dengan senyum pahit. Ekspresi purple bambu sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa dia menggunakan kekuatan 70% dan sebenarnya tidak dapat segera membunuh Ye Yuan. Namun, pikirannya saat ini sudah tidak lagi ditujukan pada Ye Yuan. Karena Singlehorn dan Heaven Tunneling Rat sudah melaju menuju Fast Heaven Stella dengan kecepatan yang sangat cepat. Melalui serangan ini sekarang, dia sudah sangat jelas bahwa Fast Heaven Stella ini benar-benar bukan barang biasa. Swoosh! 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 Tiga sosok melaju ke arah Fast Heaven Stella dengan kecepatan luar biasa. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak berdaya juga. Kehadirannya sudah tidak memiliki jejak kekuatan untuk menghentikan ketiga raja besar ini. Kekuatan tiga orang itu hampir setara, praktis mencapai prasasti surga raya pada saat yang sama. Melihat mereka bertiga akan menyentuh Fast Heaven Stella, kelainan terjadi sekali lagi. daerah di mana Fast Heaven Stella berada, gelombang energi aneh tiba-tiba muncul dan langsung meledak.